Hai assalamualaikum semua ketemu lagi di channel rumah resep hari ini saya akan share resep karipap tapi ini isinya singkong ya jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat membuatnya dan ternyata banyak banget yang suka iklah langsung saja kita ke bahan-bahannya pertama bahan A ada 250 gram tepung terigu serba guna kemudian tambahkan seperempat sendok teh garam dan satu sendok makan gula pasir ini kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata kemudian tambahkan 50 gram margarin kemudian ini kita aduk-aduk lagi kemudian tambahkan air sedikit demi sedikit ya ini saya menggunakan 80-90 ml air jadi tergantung kelembapan tepung jadi air yang pertama saya ukur tadi itu 80 ml kemudian diuleni pakai tangan tapi saya rasa ini airnya kurang jadi saya tambahkan jadi sekitar yang saya pakai ini sekitar 90 ml ini kita aduk-aduk terus sampai tidak lengket di tangan nah kalau sudah tercampur seperti ini kita tutup dulu ya selama lebih kurang 15 menit kemudian kita buat yang bahan B nya yaitu ada 100 gram tepung terigu kemudian tambahkan 60 gram margarin jadi nanti kalau misalnya dirasa adonannya itu belum bisa dibentuk ditambahin aja margarinnya kalau sudah tercampur rata kita diamkan juga lebih kurang 15 menit sekarang kita lanjut bikin isinya yang pertama ada 350 gram singkong yang sudah dicuci bersih dan dicincang seperti ini satu buah kentang ukuran sedang ini opsional ya ini untuk bubuk-bubuknya ada kari bubuk cabai bubuk terus kaldu ayam bubuk kemudian ini sedikit daun bawang kemudian ada bawang merah dan bawang putih dan saya menambahkan udang rebon kering ini bisa diganti dengan ayam cincang atau ebi kering baiklah sekarang kita mulai langsung saja yang pertama kita tumis bumbu bumbunya ya bawang merah dan bawang putih kemudian masukkan udang rebonnya kemudian kalau sudah wangi kita masukkan bumbu-bumbu halus ini kemudian tambahkan sedikit air kemudian masukkan singkong dan kentangnya ini kita aduk-aduk sebentar kemudian ditutup tambahkan dulu air sampai terendam semua kemudian ditutup ya ditutup sampai singkong dan kentangnya itu empuk nah ini kalau sudah empuk seperti ini ini kita biarkan terbuka saja supaya airnya itu menyusut dan harus sering-sering diaduk supaya tidak gosong nah kalau airnya sudah menyusut seperti ini kita masukkan satu butir telur kemudian diaduk-aduk lagi kemudian masukkan ini saya masukkan setengah ya air perasan jeruk kasturi atau jeruk nipis atau bisa juga diganti dengan air asam jawa masukkan daun bawang ini daun bawang juga bisa diganti dengan daun seledri atau daun kari jadi sesuai selera ya kemudian tambahkan satu sendok makan gula pasir dan garam secukupnya kemudian masukkan satu sendok makan tepung terigu ini fungsinya supaya bahan isian ini dia tidak tidak basah ketika dimasukkan ke dalam kulit karipapnya jadi dia tetap kering dan renyah tahan lama nah ini siap diangkat ya tapi sebelumnya dicek rasa kalau ada yang kurang silahkan ditambah ini saya tambahkan sedikit garam kita tunggu dingin dulu lanjut kita membuat kulitnya ya yang tadi sudah didiamkan pertama-tama kita bagi dulu beberapa bagian sesuai selera ya disini saya karena membuatnya yang ukurannya sedang jadi saya bagi menjadi 24 bagian jadi nanti dapatnya banyak banget sekitar 48 biji karipap kemudian ini dibulat-bulatkan dulu supaya besarnya sama ya sama juga yang di adonan B kita bagi juga kemudian kita masukkan adonan B ke adonan A kita satukan seperti ini ya ini kita lakukan dulu sampai selesai setelah selesai ini didiamkan lagi sampai isiannya tadi dingin ya jadi sekitar 15 menit setelah sekarang kita mulai membentuk kulitnya yang pertama kita lebarkan dulu seperti ini kemudian digulung setelah digulung kita gilas lagi jadi dua kali gilas ya setelah digilas memanjang seperti ini kemudian digulung kembali nah ini kemudian kita potong menjadi dua bagian tapi kalau misalnya ingin membuatnya lebih besar tapi nggak usah dipotong langsung dipipihkan aja ini dia hasilnya kemudian kita memberikan isinya ya kita gilas lagi kita ambil satu persatu kemudian kita gilas nah seperti ini kemudian kita berikan isian sekitar setengah sendok makan nah kemudian kita tutup kita tekan-tekan ya supaya lengket kemudian kita mulai memilih kemudian kita mulai memilih ditekan kemudian dilipat ditekan kemudian dilipat lagi terus dilakukan sampai habis nah seperti itu nah ini kemudian kita lakukan sampai habis ya sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini kemudian kita goreng dengan api sedang cenderung kecil tetapi minyaknya ini harus benar-benar panas ya tapi nggak sampai berasap seperti itu nah jadi kita masukkan ini efeknya nanti dia akan keluar gelembung-gelembungnya itu jadi kalau minyaknya hangat dia nanti karipopnya itu akan mulus jadi nggak ada gelembung-gelembungnya tapi sesuai selera ya jadi terserah saja mau yang ada gelembung-gelembungnya atau mau yang mulus itu tergantung setelan apinya ini kalau sudah kecoklatan seperti ini kita angkat dulu kita lanjut goreng sampai habis ya oke ok det ya 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 Nah ini dia hasilnya Jadi ini kalau untuk dijual tuh Bisa dijual seribuan Ukurannya pas banget Jadi hasilnya juga Lumayan banyak 48 buah Untuk snack box Juga cocok banget Untuk acara-acara arisan Kumpul-kumpul Oke itu dia video dari Rumah resep Semoga berkah dan bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Wassalamualaikum